Hai guys, kembali lagi di channel kita Cira, dan kali ini kita mau nonton apa? Haunting in Venice Ya, ingat dong. Haunting in Venice Nah ini, kita udah pernah lihat di setelah lain-lain, ini film ketiganya Si Hercule Poirot Dia kali ini detektif yang kena masalah hantu Gak tau hantunya benar atau enggak, bisa aja hantunya kan Gitu Ya, jadi ini kita lihat aja nih, musya final trailer ini Kayaknya masuk bioskop, ya jadi kita mulai nonton aja Haunting in Venice Hercule Poirot, I've found something I've looked at it from every which way I am the smartest person I ever met, and I can't figure it out So I came to the second You are up to something, my friend I've seen a million so-called psychics, each one a fake I do not believe in psychics Come with me to a seance, spot the car and I can't Detektor, you are here to discredit me But I can't talk to the dead I'll give all I have to hear my daughter's voice If someone wants to be heard, we are here Listening Kalo lo main di langsung lo gak bawa anak kecil Yang ga! Mama Felicia What is happening? 魚 True You can't see ya Somebody is dead No one shall leave this place until I know who did it Ghost killed her There must be a rational answer for all of this Just admit that you are up against something bigger than you You were saying Something in this house tried to kill me Don't look at me like I'm a suspect We're old friends Every murderer is somebody's old friend No one shall leave until I find if the living have been killed by the dead You have been hiding here all this time Who are you talking to? 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 I'm talking to someone who is talking to someone Who are you talking to? 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 tapi nggak tahu nyimpennya dimana sampai meninggal gitu loh jadi pastikan anaknya tuh bilang eh berpikir kalau pasti banyak nih yang punya utang sama loko gua gitu nambil utang ngilgong mas gitu dia manggil dong biar cuman biar komunikasi siap aja yang masih ngutang terus dicatet tapi bapaknya akhirnya nggak diterima ceritanya dibuang arwahnya jadi dibuang lagi ke gunung karena udah nggak diterima sama di bumi dengan diterima disana juga katanya sih gitu lagi juga kalau utang nggak dicatet juga siapa yang bisa iniin juga sih tapi dia akhirnya nagih kan udah kasih tahu namanya nagih kan gua nagih sama bapak lu kan gua utangnya sama bapak lu bisa nama lu ngapain lu banyak tuh lu 30 ribu aja kan kalau dia agama gua udah dosai yaa ya jadi lu nggak pernah ya manggil-manggil kayak gitu ya udah sih gua sih lebih ke belajar mengikhlaskan aja sih kalau kehilangan apapun ya udahlah eklasin aja Ya udah belasin aja, ya itu kan udah yang terbaik Ya, ya betul, itu belajar dari jujutsu Itu ya Allah aja gitu loh, yang penting itu udah sebaik-baiknya manusia Untuk anime itu bisa memberikan ini loh Iya banyak loh, gue pengalaman pertama tuh dari anime pertama gue tuh Itu zenitsu ya, kalo setelah itu istirahat, jangan menyerti, dia bilang Banyak loh quotes quotes yang gue kutip dan gue salin untuk jadi peningat gue gitu loh Anime itu bisa jadi sumber inspirasi, orang suka ngetawain kalo yang nonton anime, wibu, diketawain Eh jangan salah, anime itu bisa memberikan inspirasi Inspirasi banyak loh, bergerak, ternyata Iya, jaman dulu kalo kan kalo wibu itu kan diketawain kan Kalo jaman sekarang membanyakan wibunya Ya kan jadi nih, tadi Haunting in Venice Katanya cukup interesting Gue pengen tau aja sih, resolusinya gimana Iya, terus ceritanya apa? Bagaimana? Soalnya ini, gue berasa ini resolusinya nih, either nanti dia tuh Make sense yang kayak, wow brilliant Atau kayak Oh gini Tapi soalnya banyak poker face banget loh sih, ini aktornya kayaknya Apa? Indinya Apa sih sebutannya? Pemainnya 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 Tadi kayaknya Poker face semua gitu, mukanya kayak Kayak nonton? Gak dituduh, pokoknya nonton kayak Nonton? Nonton? Ya, yang 1-2 oke lah, tapi itu kan memang Tapi gak ada hantu-hantunya kan Karena gak ada hantu-hantunya Jadi Resolusinya kalaupun Gak memuaskan ya setidaknya gak absurd Yang aneh Terus gue berharap gak Gak ada jumpscare sih? Tadi aja Ada jumpscare Soalnya kan Soalnya nih Gak kuat sama jumpscare Guys Maksudnya abis ini Klik like subscribe Pada pola sosial media Kita ringan di mana Description box Ya kadanya suka mencana subscribe apa Mampir bintang ini ada kasus siapa lagi Setau Diselesain masalahnya Diselesain masalahnya Iya Kalau ditanya diselesain masalahnya Iya Sampai ketemu Jangan cuma terima duit abis itu Selesai masalahnya ditemuin Enggak Tapi saya gak bisa ngeliatin siapa yang ngambil Gue doakan Siapa yang ngambil gak? Aduh gak jelas Supaya ciri-cirinya ini ya Ya lu juga bisa kayak gitu Tembak-tembak aja Tembak-tembak aja Kayak Kayak cowok Rambutnya pendek Masalahnya Pak Yogan juga begitu Rambutnya hitam Rambutnya hitam Rambutnya hitam Ada mata Ada hidung Ada pulping Minimah dia bilang Rambutnya pilih Hidungnya mancu Itu kita obule nih Gitu ya 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 Terima kasih Tengah Tengah